Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan anugerah kepemudaan terhadap sejumlah tokoh dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Jakarta. Penghargaan ini juga diberikan kepada kabupaten dan kota layak pemuda di Indonesia yang memiliki pengembangan kepemudaan, kepemimpinan, dan juga kewirausahaan. Kementerian Pemuda dan Olahraga memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 dengan menggelar acara bertajuk Malam Anugerah Kepemudaan 2019 di Concert Hall INews Jakarta. Dalam kesempatan itu, Kemenfora juga memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap pemuda Indonesia berdasarkan 26 kategori penghargaan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hadir dalam acara ini memberikan motivasi kepada pemuda dan ibaraga daerah di Indonesia untuk dapat mewarisi ikrar Sumpah Pemuda. Untuk mengawal dan menjaga NKRI dari upaya-upaya yang akan merusak dan memecah belah bangsa. Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru saja dilantik Zainuddin Amali menyatakan Sumpah Pemuda tetap memiliki relevansi bagi kehidupan bernegara dan bagi bangsa Indonesia yang memiliki banyak suku bangsa, agama, dan ras. Kita mengambil tema bersatu kita maju, itu sangat relevan sekarang ini, persatuan kita harus mulai digalakkan lagi supaya kita selalu ingat bahwa kita satu bangsa dengan berbagai latar belakang, budaya, suku, agama, ras, dan berbagai hal. Malam Anugrah Kemudian kali ini sekaligus menutup rangkaian Bulan Pemuda yang telah diluncurkan pada tanggal 1 Oktober lalu di halaman kantor Kemenpora. Dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat memumpuk persatuan untuk melangkah ke masa depan. Dari Jakarta, Haji Buloh, Seprio Donaldi, INews, melaporkan.